Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdo Cruz Suhu prosesor yang ideal pastinya punya banyak benefit besar buat user Kinerja sistem bakal lebih baik Komponen lebih awet Dan ngeliatnya juga pasti adem Pertanyaannya, batasan aman suhu prosesor nilainya berapa sih? Dan gimana buat ngatasi suhu biar tetap aman? Ada banyak faktor yang ngaruh banget Terlepas dari sekian banyaknya varian CPU yang udah ada di pasaran Batasan aman menurut kami dibagi jadi 4 kategori Antara ideal, yaitu saat sistem gak kerja sama sekali Casual work seperti browsing atau aplikasi ringan Lalu saat main game Dan full workload Kayak ngejalanin aplikasi menuntut Seperti Sinebench Dimana semua core CPU bekerja Nah, dari 4 kategori ini Suhu ideal paling aman banget itu di kisaran 30-45 derajat celsius Ideal di suhu 45-55 itu udah lampu kuning Tapi kisaran suhu ini masih terhitung aman Yang ngerisikan itu ketika suhu ideal di atas 55 derajat celsius Atau bahkan di atas 60 derajat celsius Di sini, kalian perlu ngecek Mengapa ini bisa terjadi Saat browsing atau ngejalanin aplikasi ringan Suhu paling aman menurut kami Antara 50-60 derajat celsius Dan selama di bawah 65-70 Masih cukup aman Tapi sebenernya udah lampu kuning sih Nah, saat main game Biasanya punya standar preferensi beda-beda Buat urusan suhu Dan itu bergantung juga dari jenis game yang kalian mainin Tapi patokan suhu prosesor yang aman banget itu Antara 60-70 derajat celsius Kalau di atas 70 juga sebenernya masih oke Selama itu nggak nyentuh suhu di atas 80 Yang ngerisikan itu Kalau suhu prosesor di atas 80 Atau hampir nyentuh 90 Pasti bakal throttling Atau CPU terasa lambat Jadi performa bakal nggak maksimal Skenario full world load Seperti ngejalanin sign bench Atau aplikasi menuntut Batasan aman itu di kisaran 70 Sampai dengan 80 derajat celsius Dan selama di bawah 85 Sebenernya masih aman Tapi semakin rendah Bisa semakin baik Terus Kenapa sih suhu prosesor tetap tinggi Dan nggak masuk hitungan aman? Ada banyak faktor Yang ngaruh banget Pertama Biasanya berkaitan dengan Cooling yang nggak efektif Entah CPU cooler bawaan Atau lingkungan cooling system Seperti kipas casing yang kurang Atau airflow-nya ngaco Maksud airflow ngaco itu Mungkin aja Posisi fan Dimana harusnya Ngeluarin panas Malah terbalik Atau juga Nggak ada fan yang ngeluarin panas Sama sekali Tipe casing juga ngaruh Dan manajemen kabel yang berantakan Bisa jadi penyebab lain Tuh CPU jadi panas Dubu juga bisa jadi masalah Karena fan bakal nggak maksimal Saat kerja Dan sirkulasi udara juga Jadi terhambat Faktor lain Biasanya thermal pasta Misal saat kalian ngoles pasta prosesor Mungkin nggak rata Bisa kurang Atau terlalu banyak Atau juga Kalian udah lama Nggak ganti pasta Dan Kemungkinan Kering Nah idealnya Ngoles pasta prosesor itu Pas Dan merata Ada banyak cara Buat Masta CPU Yang penting Nggak kurang Atau berlebihan Dan jenis pasta prosesor Juga bisa ngaruh Lalu gimana Cara ngatasi suhu Prosesor Biar tetap aman Sebenernya Kalian nggak usah Banyak ngeluarin Monai Hal terbaik Dan paling mudah itu Bersihin PC Secara teratur Khususnya Bagian fan Atau heating Bisa Sebulan sekali Atau paling telat 6 bulan sekali lah Kemudian ganti Pasta prosesor Secara merata Ngunci CPU cooler Juga harus pas Nggak longgar Atau terlalu ketat Itu juga Bakal ngaruh Biar CPU Tetap dingin Kemudian Rapiin kabel-kabel Biar Nggak berantakan Sirkulasi udara Yang masuk Dan keluar Bakal lebih teratur Jadi Airflow-nya Kejaga Nah Kipas casing Juga harusnya lengkap Atau mencukupi Bagian depan Minimal ada Satu atau dua Buat nyedot Udara masuk Satu di bagian belakang Wajib ada Buat ngeluarin Udara panas Yang dihasilin Komponen Ingat Posisi fan Jangan sampai salah ya Bagian atas Juga bisa dipasang Buat ngeluarin Udara panas Cuma ini Alternatif aja Tapi Semakin banyak Bisa Semakin efektif Terus Apa Perlu ganti CPU cooler Sebenernya Nggak juga sih Yang penting Sesuaiin aja Kemampuan cooler Dengan tipe Prosesor Yang kalian miliki Jika Kemampuannya Masih kurang Ganti CPU cooler Bisa jadi Opsi terbaik Prosesor High-end Biasanya Butuh Cooler Yang lebih Nendang Itu karena CPU ini Punya Clock speed Lebih tinggi Atau jumlah Core yang Lebih besar Apalagi Jika punya Fitur OC Contoh Kami punya Ryzen 7 5800X Dan Prosesor ini Nggak bawa Cooler Bawaan Mau Nggak mau Perlu Beli Cooler Tambahan Pilihannya Nggak harus Mahal Yang penting Lebihin aja TDP-nya Dibanding Prosesor Ngecek TDP CPU Biasanya Bakal Ketahuan Jenis Cooler Yang dibutuhin Semakin Besor TDP Semakin Tinggi Syarat Buat TPU Coolernya Nah TDP Itu Berkaitan Dengan Panas Yang Dihasilin Perangkar Kalau Prosesor Mid-range Masih Mungkin Pakai Cooler Biasa Seperti Cooler Bawaan CPU Atau Yang Murah Pun Sangat Memungkinkan Cuma Kalau OC Pasti Butuh Pendingin Lebih Baik Terakhir Tipe Casing PC Juga Sebenernya Ngaruh Biasanya Casing Dengan Front Panel Terbuka Seperti Mesh Punya Airflow Lebih Baik Hasilnya Suhu Bakal Lebih Aman Meskipun Ini Relatif Dan Jadi Opsi Terakhir Lalu Benefit Apa Kalau Suhu Processor Aman Pertama Tentu Aja Kinerja CPU Bakal Lebih Baik Atau Bahkan Overall Sistem Juga Sama Positif Nya Entah Saat Main Game Atau Saat Buka Aplikasi Menuntut Ryzen 7 5800X Yang Kami Pakai Saat Digabungin Dengan Ayo Rockstrick Atau Corsair H100I Ngasilin Skor Sine Bench Lebih Besar Flog Speed Rata-Rata Juga Lebih Tinggi Dibanding Cooler Standar Tapi Itu Bakal Lebih Efektif Lagi Ketika Lingkungan Sistem Aman Seperti Jumlah Fan Yang Mencukupi Air Flownya Jalan Kabel-kabel Rapi Bersih Dan Pasta Prosesor Merata Lalu PC Yang Clean Dan Rapi Itu Ngeliatnya Juga Pasti Adem Estetica Juga Berasa Jadi Makin Betah Pastinya Depan PC Berlama-lama Dan Terakhir Prosesor Yang Aman Pastinya Ngejaga Komponen Gak Cepet Rusak Dan Bakal Lebih Awet Itu Berlaku Juga Buat Komponen Lain Udah Bisa Dimengerti Sejauh Ini Kami Harap Begitu Jadi Itu Dia Sekilas Tutorial Singkat MC Kali Ini Gak Semua Sih Kami Ungkap Cuma Yang Pasti Semoga Bermanfaat Share Jangan Lupa Like Dan Subscribe Nya